Halo Bangda, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, selamat melaksanakan aktivitas ya Ini saya lagi di kandang malam-malam Ini kandangnya posisi kosong Nah jadi kita mau ke belakang sana Tempat posle Jono ini berjaga malam Karena kita sudah lama juga Tidak main-main ke kandang di malam hari Rindu juga dengan suasana Bergabung-gabung dengan mereka di pos penjagaan Ini rumput yang sudah kita siapkan untuk mau digiling Disini masih ada lembunya Tapi tidak banyak Dan disini kosong kandang Domba-domba juga Ya seperti itulah Oke kita ke belakang ya kan kawan ya Nah jadi beginilah suasana di malam hari di kandang ya kan kawan Kandang sebelah sini nampak kosong momplong ya kan Sekarang ini pasaran lembu lagi gawat-gawatnya ya Di wilayah Sumatera Utara Tepatnya di desa Mekarsari ataupun Kabupaten Asahan Apalagi sekarang-sekarang ini Banyak penumbangan ITPN Ataupun Kebun-kebun banyak dikosongkan Mau ditanam ulang Jadi Banyak orang gak ini Gak mau apa Pelihara lembu Dan yang sebelah sini juga kosong ya kan kawan Aduh biasanya ini rame disini Kalau mau musim lebaran kurban Biasanya ini rame lembu kurban Apalagi kalau kita mau menyambut Bulan-bulan Apa ya Bulan haji itu biasanya Lembu jantan semua ini Ini kita kosongkan Dan kita buat Lesehan domba Untuk Khusus domba-domba yang mau beranak disini Karena lembu lagi gak oke Dan disini pun lagi kita kosongkan juga Karena Kandang yang di atas sana itu lagi lapang Karena kita habis bongkar kemarin Jadi Kita taruh di atas Tapi kalau ada yang mau beranak Yang sudah tua-tua kali bunting Kita letak di bawah Biar supaya ini Lebih mudah Nah itu dia Jadi domba itu Kalau malam Dianya senangnya makan Maka dari itu Jangan sampai habis ya Di Wadah pakannya itu Pakannya usahakan Tetap tersedia Makanannya Ini cemilan dia Nah ini Assalamualaikum Mana bang Bob Manggisnya udah ada bang Belum Masih mentah-mentah Belum tua Sekitar sebelum lagi Wah yang sana udah lembut Merah-merah kali yang tengah sana Ini malam minggu Ada Lek Jono Ada bang Bobi nih lah Itu Enggak lah Oke kan kawan Kita keliling-keliling dulu Kita Explore tipis-tipis dulu ya Di Kawasan kandang Ini gak buat Begedi yang Nah jadi Domba itu Kalau malam itu Ada yang makan Ada yang tidur ya kan Kalau gak ada Makanannya gini Mau ngapain lagi orang Tidur lah Ini kita cari jantan yang blonteng-blonteng kayak gini Karena selama ini anaknya terus jadi putih-putih gini kan kawan Jantannya jadi gak sangar tuh Kalau kita Silangkan ke jantan yang blonteng-blonteng gini Kayaknya kan lebih sangar nanti Cuma sayang kali ya kan Tandunya gak sama Yang sebelah sini Meringnya ke sana Tak nampak matanya Kalau kambing jenis setawa ini Dia gak bising kan kawan Ataupun kalau yang jenisnya kambing lah Dia gak sebising ini Apa ini Domba Domba bisa gak alih Apalagi kalau udah ketemu Sama yang biasa Ngasih makan Waduh Gak udah-udah itu Nah inilah kan kawan Begini kondisinya Kita kandang ini Memang lapang kali ya kan kawan Karena memang habis bongkar Jadi Wih sah Kaget Jadi ya Ini lapang kali nih Komplang Cuman dia sendiri nih Bisa kemana-mana dia Karena memang Ini ya Habis bongkar kali nih Jadi Lapang dia Butuh Proses lagi lah Untuk banyak Tapi ini bentar aja Nanti banyak Karena Dari indukan domba ini Ada yang anak S1 Ada yang anak 2 Ada yang anak 3 Bahkan ada anak 4 Tapi jarang anak 4 Anak kebanyakan 2 3 gitu lah Kalau masih diri Biasanya 1 Lihat lah Anaknya sebanyak ini Sebentar aja Nggak lama nanti Bakalan penuh lagi Nanti kalau udah penuh lagi Udah over kali Kapasitasnya Ya kita bongkar lagi Itu biasanya Cara bongkar kita tuh Kawan-kawan Kita bongkar ini Ini kan kita Ambil keturunannya Bisa bongkar keturunan Bisa juga bongkar indukan Nah kan indukan Semakin lama Semakin ini Produktifitasnya Makin berkurangan gitu sih Nah jadi Apalagi Domba-domba di kandang ini kan Jadi Kita pilih yang masih mudah-mudah aja Jadi belum terlalu tua pun Kita sudah bongkar Ya Pada intinya Di kandang kita ini Ada target lah Untuk Pendapatan Pencapaian Dan Untuk indukan Ada Ini juga lah Ada batasan Dan ada juga Target Jadi kalau Sudah sesuai Kita gak Kita lebih-lebihi Dan gak kita kurang-kurangi Ibaratnya Kapasitas kandang Untuk indukan 500 ekor Ya 500 ekor aja Gak akan kita tambah Jadi 500 lebih Dan kalau kurang dari 500 Ya kita tambah juga Gitu lah intinya Gak Bisa kita lebih-lebihi gitu Nanti dia jadi Gak ini Gak bagus Karena memang kita Udah kita atur ini Ibaratnya per blok ini Nanti Katakan lain 20 ekor rindu Satu jantan Sebelah sini Sama 20 ekor rindu Satu jantan Gak bisa kita lebih-lebih 20 jadi 25 Gak bisa Jadi gak bagus Jadi setiap blok ini Udah banyak anak semua Kan kawan Kita bongkar Indu anak kemarin Jadi kita bongkar Sa induk-induknya Karena untuk Tiap Tahunnya Pasti induknya Nambah terus Karena anaknya Yang diri itu Pasti jadi indukan Dan yang Anakannya itu lagi Pasti jadi pejantan Kayak gini nih Kan jadi pejantan Kejantan Nah ini Itu kan anaknya Cantik itu tinggi kan Nanti ini bakal jadi indukan Indukannya jual Ganti anaknya Kawan-kawan kalau mau peliharang Kayak gini ya Teksel jenis-jenis Teksel gini bagus nih Tapi kalau kambingnya Ini agak rumit Dia kalau lahiran Harus disusukan Harus dibantu-bantu Sampai dia pinter sendiri Karena kalau Nggak nanti bisa lemes Duluan dia Nggak mau bangkit lagi Jadi kalau domba ini Dia mandiri kali Kalau udah lahiran Nyusuh sendiri dia Terima kasih selamat menikmati gembul-gembul ini jantan nih ini saya pangkas sampai batas ini aja kan kawan karena kalau dia tidur harus ada landasannya dia ini kalau enggak nanti dia kulitnya luka jadi kan kawan yang mau cukur bulu dombanya kalau domba size nya lumayan besar dan bobot badannya juga lumayan besar sebaiknya dicukurnya itu jangan terlalu kandas sampai ke kaki karena nanti dia itu kalau tidur biar jadi landasannya ini jadi buat landasannya dia itu kalau dihabiskan semua kayak ini kan kasian dia nanti enggak ada landasannya dia itu jadi memang kita buat gitu bukan sengaja di biar jelek ini bola putus jadi hampir setiap blok ini semua ada anaknya nih inilah yang enggak ini diri-dir ini jantannya ada ya oh ini dorper kesana juga tapi dia silangan nah jadikan kawan yang beternak domba kalau bisa kasih batok diisi garam ataupun pakai botol-botol apalah ini kan kita pakai botol M4 isi garam tujuannya untuk dia ya biar supaya dia itu ada hiburannya biar tenang kadang-kadang dia suka lari-lari apalagi kalau ada kawan baru kan mau begaduh jadi kalau ada ini dia itu fokus jilat ini dan kalau ada dia makan plastik ataupun apa kan biasanya domba-domba yang dari liaran itu kan dia mau makan plastik biasanya kalau dia dikasih garam itu mau hancur dia itu pantat ambik bongsor masih kesana lagi kan kawan jadi udah kita aja kan kawan ya ini malam minggu semoga malam minggunya ceria dan aktivitasnya tetap lancar dan semoga yang dilakukan semua hal positif saya Dika Andika Vlog salam peternakan kisaran asahan jangan lupa like subscribe tetap semangat peternaknya jangan patah semangat kalau jatuh bangkit lagi oke Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb